Nasi pedagang ruko di kawasan Pasar Mardika tak menentu. Intimidasi masih terus terjadi dan diduga dilakukan pihak PT Bumi Perkasa Timur. Lagi-lagi soal Pasar Mardika, sejumlah pedagang ruko di kawasan Mardika merasakan ketidaknyamanan. Intimidasi dalam bentuk penyegelan terus dilakukan dan diduga hal ini dilakukan oleh PT Bumi Perkara Timur berdasarkan perjanjian dengan pihak pemerintah Provinsi Maluku. Persoalan ini kini sudah ditangani aparat kepolisian Polda Maluku setelah dilakukan laporan beberapa waktu lalu. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara BPT dan Pemprov di bulan Juli kemarin 2022 itu secara arokansi BPT telah melakukan upaya-upaya diskriminatif kepada pemilik-pemilik ruko tersebut dengan jalan penyegelan-penyegelan terhadap ruko-ruko yang ada di lokasi status quo tersebut. Penyegelan-penyegelan ini bukan baru satu kali, tapi ada berulang-ulang-ulang kali dan kita telah melakukan proses hukum terhadap penyegelan-penyegelan yang dilakukan itu. Ironisnya, ungkap UAS, proses hukum yang kini berjalan dan sudah pada tingkat kasasi, namun antara pihak PT, BPT, dan Pemprov melakukan perjanjian terselubung, sementara mereka adalah pihak dalam perkara yang kini dalam tahap kasasi. Yang anehnya proses kasasi ini ada jalan, Bumi Perkasa Timur dan Pemprov ini secara diam-diam, melakukan ada perjanjian, perjanjian baru lagi, untuk melakukan pengolahan terhadap pasar rumah bikin. Itu yang kami sangat sesal di situ. Hal lain lagi oleh seputan pedagang sekaligus pemilik RUKO di kawasan Pasar Mardika menekankan, sekalipun telah memiliki SHM yang diakui BPN, namun pihak PT, BPT justru tidak mengakui hal tersebut, sehingga perlu ditanyakan apakah posisi PT, BPT sebanding dengan BPN sebagai lembaga negara. Dan ini menyatakan datang punya SHGB yang di atas 2017 semua sengsang. Padahal oleh BPN, sebanding institusi yang berkompeten, menyatakan sengsang. Jadi kalau saya tahu mau dengar, dia lebih tinggi kompetensinya atau ke BPN yang punya WN di situ.